Informasi pertama dari Palangkara ya, ingat kan ingat nggak Cels, kalau di kota ini ada Titiwati warga yang berarti ini mencapai 350 kg. Iya ingat dong, dan perkembangan terbarunya nih, Titiwati akhirnya dievakuasi ke rumah sakit. Nah, prosesnya berlangsung dramatis nih, soalnya pintu dan jendela rumah Titiwati harus dibongkar agar Titiwati bisa dipindahkan ke mobil pick up. Sejak Jumat pagi, rumah Titiwati di Jalan George Obos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ramai oleh warga yang ingin melihat langsung proses evakuasi. Tim gabungan dari Dinas Kesehatan, Tagana, dan Pemadam Kebakaran dilibatkan dalam proses evakuasi. Pintu dan jendela rumah Titiwati harus dibongkar sebelum dibawa ke mobil pick up. Udah enak? Udah enak sedikit kayaknya. Titi digotong menggunakan tandu kayu yang dibuat khusus dengan bantuan lebih dari 10 petugas. Ia dan keluarga tak sanggup menahan air mata karena akhirnya ia akan mendapatkan perawatan khusus di rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Titiwati langsung dibawa ke ruangan khusus yang telah dipersiapkan. Ia dibaringkan di matras karena ranjang biasa tidak cukup untuk tubuhnya. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh tim medis RSUD Dori Silvanus diperkirakan akan memakan waktu 5 hingga 7 hari sebelum operasi. 6 dokter ahli khusus dari rumah sakit Sanglah Bali dan 10 dokter dari rumah sakit Dori Silvanus akan merawat Titiwati selama 1 bulan ke depan. Kemudian tindak selanjutnya adalah kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang untuk persiapan persyaratan tindakan bariatrik tersebut, tindakan operasi tersebut. Kita berharapnya adalah tindakan operasi tersebut adalah penurunan berat badan selama 1 bulan kurang lebih 15 sampai 20 kilo. Titiwati warga pelangkaraya alami obesitas sejak tahun 2013 lalu. Sejak 2 tahun terakhir, Titi sudah tidak bisa berdiri dan beraktivitas seperti biasa. Ia mengaku miliki nafsu makan tinggi dan terbiasa makan gorengan dan minum air es. Awalnya ia tidak mau dievakuasi ke rumah sakit karena takut dengan tindakan medis. Namun tim dokter dari RSUD Dori Silvanus berhasil membujuknya dan keluarga. Topan Setiawan melaporkan untuk NET.